Jika sudah terlunasi, gunakanlah pengalaman hutang yang ini adalah sebagai pengalaman ya. Sehingga Anda berusaha untuk tidak hutang, terutama hutang yang berbunga ya. Ketemu lagi dengan saya, Yarni Tarot. Selamat datang di channel Youtube kami. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu happy dan sukses. Bagi yang pertama kali menemukan channel kami, silakan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga channel ini berkembang sangat besar dan bermanfaat bagi miliaran. Kali ini kita akan membahas tentang siapa di antara 12 CEO yang di bulan Ramadan tahun 2023 atau di bulan puasa Ramadan tahun 2023 ini yang hutang, hutangnya mendadak lunas ya. Mungkin bisa jadi Anda punya hutang di perbankan, di kooperasi, di pinjol atau pinjalan online, yang di shopee, atau di online yang lainnya, atau mungkin di rentenir ya. Yang mencekik, bunganya sangat mencekik sekali yang membuat Anda bingung. Terutama orang yang tidak melunas hutang bank, yang jaminan rumahnya, jaminan tanahnya, mau di jabel dan sebagainya ya. Kita akan coba akan readingkan siapa di antara 12 CEO yang benar-benar bejau, benar-benar beruntung, dan sangat bahagia sekali hutangnya bisa lunas. Hutang lunas ini bisa jadi dari usaha Anda sendiri, dari Anda mendapatkan uang lalu bisa melunasi hutang Anda, atau bisa jadi orang tua Anda, atau mungkin mertua Anda, atau mungkin teman Anda membantu melunasinya, atau mungkin bahkan secara misterius hutang Anda terlunasi tiba-tiba, tanpa tahu siapa yang membantu Anda atau melunasinya. Oke, kita acak dulu kartunya, dan mungkin ini adalah kartu kalian. Setiap kali nonton video ini, biasakan ya, selalu klaim energi positifnya, dengan cara like jempolnya, komentar positif, dengan Anda like jempolnya, komentar positif, itu sama dengan mengamini doa-doa Anda sendiri ya, sehingga alam semesta dan Tuhan cepat mengabulkan doa Anda ya. Oke, kita akan ambilkan kartu yang pertama. Kartu yang pertama adalah seperti ini, kartu ini adalah gambaran ya, dari Sio yang punya karakter, orangnya, pekerja keras, suka bangun pagi, karena bagi orang ini kalau bangun pagi, suasananya enak, suasananya nyaman, terus pikiran juga sangat fresh sekali, dan orangnya juga pintar nabung, pintar menghemat keuangan, mengatur keuangan, orangnya juga rajin, pekerja keras. Terus orang ini ketika begede suatu tempat, selalu punya waktu untuk menambah keuangan gitu ya, apalagi kalau rumah tangga, dia punya pemikiran untuk mendapatkan tambahan keuangan untuk menambah uang keluarganya gitu ya, lewat online atau apapun ya. Terus orang ini tipikalnya juga tipikal orang yang cerdas, orangnya sangat cerdik sekali ya, orangnya juga pintar komunikasi, dan orangnya juga tipikal setia ya. Kalau dilihat di kartu ini yang paling sesuai yaitu Sio Ayam. Ya, ini adalah Sio Ayamnya yang di bulan puasa Ramadan tahun 2023 ini yang hutangnya ada di perbankan yang sempat menunggak-nunggak itu bisa mendadak terlunasi. Terlunasi bisa jadi dari usaha Anda sendiri untuk mendapatkan uang, atau bisa jadi ada yang membantu ya, baik itu orang tua Anda, mungkin mertua Anda, keluarga Anda, atau siapapun ya. Oke, kita akan ambilkan kartu yang kedua, dan mungkin ini adalah kartu kalian. Kita kocok-kocok kartunya, bagi teman-teman yang pengen nyawar support tank sebagai wujud support Anda ke kami, silakan. Dan saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang nyawar support tank, dan saya doakan semoga hajatnya terkabul dan berlimpah rejeki ya. Kartu yang kedua, dan mungkin ini adalah kartu kalian. Kartu ini adalah gambaran dari Sio yang punya karakter, orangnya berkarismatik ya, penuh daya persona, penuh daya tarik ya, berwibawa, pengaruhnya sangat kuat sekali ya. Orangnya sangat tegas, orangnya sangat disiplin, cerdas, cerdik, pandai, orangnya punya pengaruh ya. Wibawanya sangat kuat sekali, dan orang ini kreatifitasnya sangat tinggi sekali. Kalau dalam berbisnis, biasanya bisnisnya sangat menonjol sekali, dalam karir pun dia sangat menonjol sekali. Orangnya juga sangat humble, mudah akrab dengan siapapun. Kalau dilihat di kartu ini, yang paling sesuai dengan gambaran ramaran tarot, yaitu Sio Macan. Ya, ini adalah Sio Macan ya, yang di bulan puasa Ramadan tahun 2023 ini, hutangnya akan terlunasi secara mendadak ya. Bisa jadi dari orang yang membantu Anda, atau bisa jadi ada orang yang memutihkan hutang-hutang Anda, Atau bisa jadi teman Anda yang dulu pernah Anda bantu, tahu bahwa Anda punya hutang, belum terlunasi, tiba-tiba dia membantu Anda untuk melunasinya. Atau bisa jadi Anda yang kemarin itu mau melunasi hutang-hutang dengan menjual rumah atau tanah, belum laku-laku, eh tiba-tiba tanah rumahnya laku, terjual ya. Oke, kita akan ambilkan kartu yang ketiga, dan mungkin ini adalah kartu kali ya. Setiap kali nonton video ini, usahakan untuk tidak segelip ikannya ya, sebagai support Anda kepada kami, agar kami selalu terus berkarya buat kalian ya. Dan jangan membocorkan kartu-kartu yang keluar ya, biarkan teman-teman nonton sendiri, biar asik, biar seru ya. Kartu yang ketiga, kartu yang muncul adalah seperti ini. Kartu ini adalah gambaran dari Sio yang punya karakter, orangnya bekerja keras. Dia setiap kali bekerja dari pagi sampai malam, malam sampai pagi, terus semangat kerjanya itu keluar biasa sekali ya, wujud tanggung jawabnya dia sebagai kepala rumah tangga, wujud tanggung jawabnya dia sebagai keluarga, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, gitu ya, mertuanya, gitu ya. Terus orang ini juga tipikal orang yang humble, mudah bergaul dengan siapapun, terus orang ini juga hemat ya, suka menabung juga, terus tipikalnya juga sangat setia dengan pasangannya, sangat menghargai pasangannya, selalu memberikan kejutan-kejutan terhadap pasangannya. Kalau dilihat di kartu ini, yang paling sesuai dengan Ramalan Tarot atau Gambaran Tarot, yaitu Sio Kerbo. Ya, ini adalah Sio Kerbo ya, yang hutangnya di pinjol, pinjaman online, maupun di rentan, yang kemarin itu selalu diuber-uber terus, sampai takut untuk muncul, gitu ya, sangat takut sekali untuk pulang ke rumah. Nah, ini mendadak hutangnya lunas ya, hutangnya lunas bisa jadi dari usaha sendiri, usaha anda sendiri, atau mungkin ada yang membantu anda ya. Oke, kita akan ambilkan kartu yang keempat, dan mungkin ini adalah kartu kalian ya. Kita acak-acak dulu kartunya. Bagi teman-teman yang pengen, pengennya versi perteng, silakan ya. Kartu 4 yang muncul adalah seperti ini. Kartu ini adalah gambaran dari Sio ya, yang punya karakter, orangnya sangat cerdas, orangnya sangat cerdik, orangnya sangat lincah ya. Orang ini, nggak suka diam, selalu bergerak dan terus bergerak, ketika dia sudah dapat orderan, kalau dia sudah dapat pekerjaan, itu cepat dilakukan ya. Sehingga sangat memuaskan bagi pelanggarnya, pelanggannya gitu ya. Terus orang ini juga orang yang pintar ngomong, cara komunikasinya juga sangat bagus, pendekatannya dengan orang lain juga sangat bagus sekali, cara mempengaruhi orangnya sangat luar biasa sekali, orangnya juga sangat romantis, orangnya juga sangat tipikal, orang yang selalu mensupport ya, orang-orang di sekitarnya. ringan tang, orangnya suka membantu ya, suka membantu orang lain gitu ya, walaupun belum kenal, belum akrab, itu biasanya dia bantu. Kalau dilihat di Karutu ini, yang paling sesuai dengan gambaran tarot, atau ramalan tarot, yaitu Sio Monyet. Ya, ini adalah Sio Monyet ya, yang hutang-hutangnya diperbankan, dikooperasi, atau di pinjol pinjaman online, rentenir, dari teman Anda, dari orang tua Anda, itu sepertinya mendadak bisa terlunasi. Bisa terlunasi ini bisa jadi dari usaha Anda sekarang ini, di bulan Ramadan ini, orderannya pembelinya sangat banyak sekali, sehingga mendapatkan uang bisa melunasi hutang Anda, atau bisa jadi dari ide-ide Anda bisa menghasilkan uang, atau bisa jadi ada orang yang membantu Anda untuk melunasi hutang-hutang Anda. itu adalah di antara 12 Sio yang di bulan Ramadan tahun 2023 ini, yang sangat becoh, sangat beruntung, sangat bahagia sekali ya, hutang-hutangnya bisa terlunasi semuanya ya. Apakah di luar Yodiak ini bisa hutangnya lunas? masih bisa. Tapi kalau dilihat di kartu ini, yang paling peluangnya sangat besar sekali untuk hutangnya lunas atau mendadak lunas hutangnya, yaitu Sio Ayam, Sio Macan, Sio Kerpo, dan Sio Monyet ya. Selamat bagi kalian yang hutangnya terlunasi ya. Jika sudah terlunasi, gunakanlah pengalaman hutang yang ini adalah sebagai pengalaman ya, sehingga Anda berusaha untuk tidak hutang, terutama hutang yang berbunga ya, karena apa hutang berbunga itu terkadang membuat kita itu kehidupan kita tidak berkah gitu ya, usahakan mencari hutangan ke orang-orang yang tidak berbunga, karena itu kita harus selalu bersiap baik, selalu jujur, kredibilitas kita jaga, sehingga ketika kita membutuhkan uang, terus kita itu minta pinjaman ke orang lain, tanpa bunga, itu bisa dipinjami ya. Karena bagaimana juga pengalaman ada guru yang terbaik, jadi ketika Anda punya pengalaman hutang dipinjol, pinjaman online dan sebagainya, itu sangat meresahkan Anda, itu jangan diulangi. Dan lebih baik lagi ketika ada pengalaman dari orang lain yang hutang riba, itu Anda dengarkan Anda untuk tidak melakukannya. Demikian dari dengan tarot kami, semoga resonate dan bermanfaat bagi kalian semuanya. Jika kalian belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan share. Jika Anda berkenan, Anda bisa gunakan video ini sebagai amal kebaikan Anda, dengan cara share ke sosial media Anda miliki, beritahu pada teman, sahabat, relasi, atau pada siapapun, siapa tahu mereka membutuhkan motivasi, solusi, pencarahan bisa mendapatkan di channel ini. Demikian dari dengan tarot kami, saya ucapkan terima kasih, semoga selalu happy dan sukses. Amin.